Petunjuk penggunaan vaksin Pfizer Hal yang harus diperhatikan dalam proses penyimpanan vaksin adalah sebagai berikut Vaksin Pfizer yang datang ke puskesmas panbar itu disimpan di dalam thermal shipper atau softbox Agar suhu dalam softbox terjaga di suhu minus 60 sampai 90 derajat Maka dry ice yang ada dalam softbox itu harus diisi secara berkala setiap 3 hari sekali Jika akan digunakan, vaksin yang ada di dalam softbox dipindahkan ke dalam cold chain di suhu 2 sampai 8 derajat Celcius Umur vaksin yang disimpan di dalam softbox hanya bertahan selama 30 hari Dan umur vaksin yang disimpan di dalam cold chain hanya bertahan selama 31 hari Untuk proses vaksinasi, hal yang perlu diperhatikan adalah membawa vaksin dengan menggunakan vaksin karir berstandar Agar dapat menjamin suhu stabil pada rentang 2 sampai 8 derajat Celcius Untuk tahapan vaksinasi yang pertama yaitu Tahapan pencairan vaksinasi Mencairkan vaksin 1 vial try 195 vial membutuhkan waktu hingga 3 jam pada suhu 2 sampai dengan 8 derajat Celcius di refrigator atau lemari es Diamkan selama 30 menit pada suhu ruang maksimal 25 derajat Celcius untuk segera digunakan sebelum dilakukan pelarutan Perlu diperhatikan, apabila vaksin sudah mencair, bisa bertahan dalam suhu ruangan 25 derajat Celcius maksimal 2 jam untuk dilakukan pelarutan Tahapan penyiapan pelarut Pelarut dapat disimpan pada suhu ruang tidak lebih dari 25 derajat Celcius 12 jam sebelum pelaksanaan vaksinasi, pelarut dipindahkan ke refrigator 2 sampai 8 derajat Celcius Sesuai dengan jumlah vaksin yang akan digunakan Botol pelarut hanya untuk sekali pakai Setelah penggunaan pertama, buang Jangan pernah menyimpan vial pelarut bekas untuk persiapan vial vaksin berikutnya Tahapan pelarutan Setelah vial mencair sempurna, diamkan beberapa saat di suhu ruang Bersihkan tutup karet NACL dengan alkohol Lalu ambil NACL 1,8 cc dengan menggunakan syringe rekonstitusi Pastikan tidak terdapat gelembung besar agar dosis sesuai Bersihkan terlebih dahulu tutup karet vial vaksin dengan alkohol swab Lalu, masukkan perlahan 1,8 cc NACL ke dalam vial vaksin Menyamakan tekanan dalam vial sebelum melepas jarum dengan menarik 1,8 ml udara ke dalam jarum suntik Setelah selesai, buang syringe ke safety box Bolat balik vaksin secara perlahan sebanyak 10 kali Jangan dikocok Perhatikan warna vaksin, keputihan, dan pastikan tidak ada partikel yang terlihat di dalam vaksin Jika ada, maka vaksin dibuang Tulis dalam vial, tanggal, dan jam pelarutan vial vaksin Vaksin hanya dapat digunakan selama 6 jam setelah pelarutan Simpan vaksin di atas busa vaksin karir Selanjutnya, vaksin siap disuntikan dengan ukuran dosis 0,3 ml Audio Jungle